Insyaallah satu pekan lagi Som Ramadhan akan kita lakukan dan Idul Fitri akan kita rayakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah masuk pada pekan ketiga, sudah kita sudahi dan Insyaallah satu pekan lagi Som Ramadhan akan kita lakukan dan Idul Fitri akan kita rayakan. Untuk ini semua panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri supaya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya tempat yang akan digunakan yakni Masjid Rahmatanil Alamin. Karena jamaah sholat tentu akan berkurang sebab pelajar melaksanakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Oleh itu, mimbar untuk khotib di Masjid Rahmatanil Alamin disediakan mimbar yang pendek agar dapat berhadapan langsung dengan audiens yang mungkin hanya satu lantai. Kemudian lingkungan masjid, pakar-pakar yang nampak roboh supaya ditegakkan. Kemudian rumput-rumput yang menyalar di pagar supaya dibersihkan. Kemudian jalan masuk ke masjid melalui pintu dekat asrama juga supaya dibersihkan. Dan pintu masuk dari sebelah selatan juga dibersihkan. Masih ada waktu, satu pekan lagi. Kemudian ini nanti akan hadir dalam sholat Id ini. Mungkin para wali santri ataupun koordinator wali santri akan hadir. Supaya dipersiapkan daftar yang hadir yang akan ikut sholat Id di Rahmatanil Alamin. Supaya jelas ada berapa dari koordinator itu supaya tempat parkir bus dan lain-lain dipersiapkan dan sebaik-baiknya. Dan juga jamuan untuk Idul Fitri supaya dipersiapkan mulai sekarang. Kalau kita mau menggunakan kosihikari supaya dipersiapkan mulai sekarang karena alat penyosohnya sangat terbatas. Beras kosihikari tidak bisa disosoh di penyosohan yang beras panjang dan harus disosoh menggunakan alat khusus. Sekalipun hasil masih belum premium karena masih ada yang putih, Nanti insyaallah dalam tempoh dekat kita akan siapkan mesin color systemnya. Jadi color shorter, pemilih warna. Nah oleh itu disiapkan baik-baik perlu berapa kilo supaya sejak hari ini dipersiapkan. Kalau perlu 70 kilo atau 100 kilo mulai hari ini dipersiapkan. Karena mesin yang bisa menyosoh kemampuannya hanya 16 kilo per operasi. Maka istirahat, 16 kilo lagi istirahat. Jadi dipersiapkan, dihitung baik-baik. Kemudian kawan daripada kosihikari itu apa disiapkan mulai sekarang. Kalau menggunakan daging lembu, sapi perlu berapa kilo sehingga bisa diukur berapa yang harus dipotong. Ini pesan dari Syekh untuk menghadapi Idul Fitri. Kemudian karena sepertinya ada dua ketetapan Idul Fitri, ada yang diumumkan oleh organisasi mungkin pada tanggal Jumat. Kemudian oleh Departemen Agama mungkin beda satu hari. Di dalam aturan, sekalipun ini sholat yang bukan sholat wajib, tapi kalau sudah ada Id, itu kita tidak boleh saum. Kalau sudah ada mengumandangkan Id, itu kita sudah tidak boleh saum. Maka mungkin kita ambil kebijakan, kalau hari Jumat itu Muhammad dia mengumumkan, yakni tanggal 21 hari Jumat. Nah itu kita sudah tidak boleh saum, karena sudah ada yang Id. Sekalipun kita menunggu keputusan Departemen Agama, ya menunggunya sambil tidak saum. Karena apa? Ada larangan saum di hari Id. Sedangkan satu rumah kita, rumah Indonesia maksudnya, hari Jumat itu sudah Id sebagian. Dalam satu rumah kan? Nah sudah, sudah, sudahi saja kita. Sholatnya pada hari berikutnya. Boleh apa tidak? Tidak ada yang larang, tidak ada yang nganjurkan. Jadi kita menghindari, menghormati sahabat kita yang sudah merayakan Idul Fitri. Dan ada larangan, kalau sudah Idul Fitri tidak boleh saum. Jadi larangan saum itu adalah Idul Fitri tidak boleh saum. Idul Al-Qa tidak boleh saum. Nah ini saudara kita satu rumah, sudah ada yang bertakbir. Ya sudah, karena kita menunggu Departemen Agama sambil tidak saum, menunggu keputusan Departemen Agama, besoknya kita sholat Idul Fitri. Kalau tidak bareng, kalau tidak bersamaan. Ini saja. Merdeka. Terima kasih telah menonton!